Di kalangan spiritual Jawa, tokoh wayang semang ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan simboli tentang kesan, yaitu suatu lambang dari pengejauhan tahan ekspresi, persepsi dan pengertian tentang ilahi, yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian, ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat, bahwa orang Jawa sejak saman prasejarah, adalah religius dan berketuhanan yang maha esa. Semar dalam bahasa Jawa disebut Badranaya. Bebada artinya membangun sarana dari dasar. Nai atau Nayaka artinya utusan atau mangrasun. Artinya mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Semar haseming, samar sama. Fenomena harfiah makna kehidupan sang penuntung. Semar tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Maknanya sebagai pribadi. Tokoh semar hendak mengatakan simbol sang maha tunggal. Sedang tangan kirinya bermakna berserah, total dan mutlak. Serta sekaligus simbol keilmuan yang netral. Namun simpatik. Dumisili semar adalah sebagai lurah. Karang kedempel. Karang gersang. Dempel artinya keteguhan jiwa. Rambut semar kunjung. Dalam bahasa Jawa disebut Jarwa Dasa. Maknanya hendak mengatakan akuning sang kunjung. Semar sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengejauan tah melayani umat. Tanpa pamrih untuk melaksanakan ibadah amalia. Sesuai dengan sahabat ilahi. Semar berjalan menghadap ke atas. Maknanya dalam perjalanan. Anak manusia. Perwujudannya ia memberikan teladan. Agar selalu memandang ke atas. Yang maha penghasil. Serta penyayang umat. Kain semar parangku esor. Air wijiu. Perwujudan di Wonggowanta. Untuk menuntun manusia. Agar memayu. Hayuning bawono. Mengadakan keadilan dan kebenaran di bumi. Ciri-ciri sosok semar adalah. Semar berkunjung seperti anak-anak. Namun juga berwajah sangat tua. Semar tertawanya selalu diakhiri nada tangisan. Semar berwajah menangis. Namun mulutnya tertawa. Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok. Semar tak pernah menyuruh. Namun memberikan konsekuensi atas nasihatnya. Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi. Dalam wujud kepercayaan terhadap. Tuhan yang Maha Esa. Yaitu adanya wujud tokoh wayang semar. Jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu. Buddha dan Islam di tanah Jawa. Dari tokoh semar wayang ini. Akan dapat dikupas. Dimengerti. Dan dihayati sampai di mana wujud. Religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa. Gambar tokoh semar. Nampaknya merupakan simbol. Pengertian atau konsepsi dari aspek sifat ilahi. Yang kalau dibaca bunyinya katanya berbunyi. Semar berlambang ilmu gaib atau kesempurnaan. N.J. Pati. Merdekanya jiwa dan sukma. Maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nasu. Dan keduniawian. Agar dalam menuju pematian sempurna. Tak ternodai oleh dosa. Manusia Jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa. Dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh. Akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu. Menjadi sesuatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup. Filsafat Hono Jorogo dalam melakon semar mabar jati diri. Dalam etika Jawa disebutkan bahwa semar dalam pewayangan adalah kuno kawan. Akdi Pamomong yang paling dicintai. Apabila muncul di depan layar, ia disambut oleh gelombang simpati para penonton. Seakan-akan, para penonton merasa berada di bawah pengayomannya. Simpati para penonton itu ada hubungannya dengan mitologi Jawa atau Nusantara, yang menganggap bahwa semar merupakan tokoh yang berasal dari Jawa atau Nusantara. Ia merupakan dewa asli Jawa yang paling berkuasa. Meskipun berpenampilan sederhana, sebagai rakyat biasa, bahkan sebagai abdi, semar adalah seorang dewa yang mengatasi semua dewa. Ia adalah dewa yang mengejawanta atau menjalma. Yang kemudian menjadi panggung para pandawa dan kesatria utama lainnya yang tidak. Terkalahkan. Oleh karena para pandawa merupakan nenek moyang raja-raja Jawa, semar diakini sebagai pamong dan danyang pulau Jawa, dan seluruh dunia. Ia merupakan pribadi yang bernilai paling bijaksana, berkat sikap batinnya, dan bukan karena sikap lahir dan keterdidikannya. Ia merupakan pamong yang sepi, tanpa merihiran. Tenggaui sapi akan maksud, rajin dalam bekerja dan memayuhayu neng bawono. Dari segi etimologi, bahwa semar berasal dari sar, yang berarti sinar atau cahaya. Jadi semar berarti suatu yang memancarkan cahaya atau dewa cahaya, sehingga ia disebut juga nur cahaya atau nurasa, yang ada dalam dirinya, terdapat atau bersemayam. semar yang memiliki rupa dan bentuk yang sama, tetapi mempunyai segala kelebihan yang telah disebutkan, merupakan simbol yang bersifat ilahya. Sifat ilahya, itu ditunjukkan pula dengan sebutan badranaya, yang berarti pimpinan rahmani, yakni pimpinan yang penuh dengan belas kasih. Semar juga dapat dijadikan simbol rasa heling, rasa ingat yang ini, ingat kepada yang maha pencipta, dan segala ciptaannya yang berupa alam semesta. Oleh karena itu, sifat ilahya itu pula, semar dijadikan simbol aliran kebatinan Sabto Dharma, berkenaan dengan mitologi yang merefleksikan segala kelebihan dan sifat ilahya pada pribadi semar, maka timbul gagasan, agar dalam pementasan wayang disuguhkan lakon semar, membabar jati diri, tujuannya agar para dalang menyukseskan, program dalam pembangunan manusia serutuhnya, termasuk pembudayaan. Semar babar jati diri, diharapkan agar halayak mampu memahami dan menghayati karusangkan paraning dumadi, ilmu asal dan tujuan hidup, yang digali dari falsafat aksara Jawa, Hana Caraka, pemahaman dan penghayatan karusangkan paraning, tunate yang bersumber filsafat aksara Jawa itu, sejalan dengan pemikiran Sunarto Timur, bahwa filsafat Hono Toroko, mengandung makna sebagai sumber daya, yang dapat memberikan tuntunan, dan menjadi panutan ke arah keselamatan hidup. Sumber daya itu dapat disimbolkan dengan semar yang berpengawat, sastra Gentaya Wanjana. Bahkan jika mengacu pendapat, bahwa aksara Jawa itu diciptakan semar, maka tepatlah, apabila pemahaman dan penghayatan korusangkan paraning tumati tersebut, bersumberkan filsafat Hono Jorogo. Para pecinta wayang kulit Jawa, tentu tak asing lagi dengan tokoh semar. Setiap pertunjukan tokoh ini selalu hadir. Semar dan anak-anaknya, selalu menjadi pelayan atau pembantu kesatria yang baik. Umumnya Arjuna atau anak Arjuna, penengah Pandawa. Semar adalah sebuah filsafat, baik etik maupun politik. Di balik tokoh hamba para kesatria ini, terdapat pola pikir yang mendasarinya. Tokoh semar juga disebut Ismaya, yang berasal dari Mani dan Maya. Mani itu Batara Guru, Maya itu semar. Batara Guru menguasai kahyangan para dewa dan manusia. Sedangkan semar menguasai bumi dan manusia. Mani dan Maya, lahir dari sebuah wujud sejenis telur yang muncul, bersama suara gentah di tengah-tengah kekosongan mutlak, sulung tawangwung. Telur itu pecah menjadi kenyataan fenomena, yakni langit dan bumi, gelap dan terang, dan pelaku di dalam ruang dan waktu. Begitulah kisah kitab kejadian masyarakat Jawa. Kenyataannya, ruang waktu pelaku itu selalu bersifat dua dan kembar. Langit di atas, bumi di bawah, malam yang gelap dan siang yang terang, manik yang tampan dan kuning kulitnya, semang atau ismaya yang jelek rupanya, dan hitam kulitnya. Paradoks pelaku semesta, itu dapat dikembangkan lebih jauh, dalam rangkaian paradoks, paradoks yang rumit. Batara Guru itu, Mahadewa di dunia atas, Semar Mahadewa di dunia bawah. Batara Guru penguasa kosmos, Batara Semar penguasa kaos, Batara Guru penuh etika, sopan santun tingkat tinggi, Batara Semar sepenuhnya urakan, Batara Guru simbol, dari para penguasa dan raja-raja, Semar adalah simbol rakyat paling jelas, Batara Guru biasanya digambarkan, sering tidak dapat mengendalikan nafsu-nafsunya, Semar justru sering mengendalikan nafsu-nafsu majikannya, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Batara Guru berbicara dalam bahasa prosa, Semar sering menggunakan bahasa wangsaran atau sastra. Batara Guru lebih banyak marah, dan mengambil keputusan tergesa-gesa. Sebaliknya Semar sering menangis, menyaksikan penderitaan majikannya dan sesamanya, serta penuh kesabaran. Batara Guru ditakuti, dan disegani para dewa dan raja-raja, Semar hanyalah pembantu rumah tangga para kesatria. Batara Guru selalu hidup di lingkungan yang wangi. Sedang Semar suka kentut sembarangan. Batara Guru itu pemimpin, Semar itu rakyat jelata yang paling rendah. Sabrek paradoks, masih dapat ditemukan dalam kisah-kisah wayang kulit. Pelaku kembar semesta di awal penciptaan ini, Batara Guru dan Batara Semar, Siapakah yang lebih utama atau lebih tua? Jawabannya terdapat dalam kitab Manikmaya. Ketika Batara Semar protes kepada Sang Hyang Wisesa, mengapa ia diciptakan dalam wujud jelek, dan berkulit hitam legam bagai kain wetelan? Maka Sang Hyang Wisesa menjawab, bahwa warna hitam itu bermakna tidak berubah dan abadi. Hitam itu untuk menyamarkan yang sejatinya ada. Itu tidak ada. Sedangkan yang tidak ada diterka bukan. Yang bukan diterka iya. Dengan demikian Batara Semar lebih tua dari adiknya. Batara Guru, Semar itu kakak. Dan Batara Guru itu adik. Suatu pasangan kembar yang paradok pula. Semar itu lambang gelap gulita. Lambang misteri. Ketidaktahuan mutlak. Yang dalam beberapa ajaran mistik, sering disebut-sebut sebagai ketidaktahuan kita mengenai Tuhan. Mengingat genealogi Semar, yang semacam itu dalam budaya Jawa, maka tidak mengharankan, bahwa tokoh Semar selalu hadir dalam setiap lakon wayang, dan merupakan tokoh wayang yang amat dicintai para penggemarnya. Meskipun dia hamba, rakyat jelata, buruk rupa miskin, hitam legam, namun di balik wujud lahir tersebut, tersimpan sifat-sifat mulia, yakni menghayomi, memecahkan masalah-masalah rumit, sabar bijaksana, penuh humor, kulitnya luarnya kasar, sedang dalamnya halus. Dalam ilmu politik, Semar adalah pengecahwan tahan dari ungkapan Jawa tentang kekuasaan, yakni menunggaling kau logustri. Seorang pemimpin seharusnya mengenut filsafat Semar ini. Seorang pemimpin sebesar bangsa Indonesia, ini harus memadukan antara atas dan bawah, pemimpin dan yang dipimpin, yang diberi kekuasaan, dan yang menjadi sasaran kekuasaan, kepentingan hukum negara, dan kepentingan objek hukum. Hukum-hukum negara yang baik dari atas, belum tentu berakibat baik, kalau yang dari atas, itu tidak disinkronkan dengan kepentingan, dan kondisi rakyat. Menunggaling kau logustri, pemimpin sejati bagi rakyat itu, bukan Batara Guru, tetapi Semar. Pemimpin sejati itu sebuah paradok. Semar adalah kakak, lebih tua dari Batara Guru yang terhormat, dan penuh etiket kenegaraan kahyangan. Tetapi ia mengatu dengan rakyat yang paling papa. Dengan para dewa, Semar tidak pernah berbahasa halus. Tetapi kepada majikan yang diabdinya Iye, berbahasa halus. Semar menghormati rakyat jelata. Lebih dari menghormati para dewa-dewa pemimpin itu, Semar tidak pernah mengentuti rakyat, tetapi kerjanya membuang kentut ke arah para dewa, yang telah salah bekerja menjalankan kewajibannya. Semar itu hakikatnya di atas, tetapi eksistensinya di bawah. Badan halusnya, karakternya, kualitasnya adalah tingkat tinggi, tetapi perwujudannya sangat merakyat. Semar gampang menangis melihat penderitaan, manusia yang diabdinya. Itulah sebab nyawa yang semar matanya selalu berair. Semar lebih mampu menangisi orang lain daripada menangisi dirinya sendiri. Pemimpin semar sudah tidak peduli dan tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi hanya memikirkan penderitaan orang lain. Agu semar itu telah lenyap digantikan oleh yang lain. Semar itu seharusnya penguasa dunia atas, yang paling tinggi dalam fenomena, tetapi ia lebih memilih berada di dunia bawah, yang paling bawah. Karena penguasa tertinggi, ia menguasai segalanya. Namun ia memilih tidak kaya. Semar dan anak-anaknya itu ikut menumpang makan dalam. Sehingga, kalau suguhan tuan rumah kurang anak, karena ada yang basi, maka semar mencegah anak-anaknya yang melalui dalam. Mencela suguhan tuan rumah. Makanan apapun yang datang padanya harus disyukuri sebagai wujud anugerah. Batara semar di tanah Sunda dikenam dalam wujud batara lengser. Lengser longsor Lengsir selalu berkonotasi turun. Semar itu adalah pemimpin tertinggi yang turun ke lapis paling bawah. Seorang pemimpin tidak melihat yang dipimpinnya dari atas. Sehingga sananya yang terisolasi. Tetapi melihat dari arah rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin tidak menangisi dirinya yang dihujat. Rakyat tetapi menangisi rakyat yang dihujat bawahan-bawahannya. Seorang pemimpin tidak marah dimarahi rakyatnya. Tetapi memarahi dirinya akibat dimarahi rakyat. Pemimpin sejati itu menurut filsafat Semar adalah sebuah parado. Seorang pemimpin itu majikan sekaligus pelayan. Kaya tetapi tidak terikat kekayaannya. Tegas dalam keadilan untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Namun tetap berkasih sayang. Filsafat parado kepemimpinan ini sebenarnya bersumber dari Kitab Hastabrata atau 8 Ajaran Dewa-Dewa Kekayaan berseberangan dengan Dewa Kedermawanan yang bermakna seorang pemimpin harus mengusahakan dirinya agar kaya raya. Tetapi kekayaan itu bukan buat dirinya. Tetapi buat rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin Indonesia sekarang ini selayaknya seorang entrepreneur juga yang lihai menggali kekayaan buat negara. Dewa Keadilan berseberangan dengan watak Dewa Kasih Sayang. Seorang pemimpin harus membela kebenaran keadilan tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilannya dengan kasih sayang untuk memelihara kehidupan. Dewa Api atau Keberanian itu berseberangan dengan Dewa Laup atau Dewa Air. yakni keberaniannya bertindak melindungi rakyatnya didasari oleh pertimbangan perhitungan dan kebijaksanaan yang dingin rasional. Dewa Mood berseberangan dengan watak Dewa Angin. Menumpas kejahatan dalam negara itu harus dipadukan dengan ketelitiannya dalam mengumpulkan detail-detail data bagai angin yang mampu memasuki ruang manapun. ajaran Tuhan tentang kekuasaan politik bersumber dari hasta berata tersebut dan dimitoskan dalam diri Semar yang paradoks itu. Etika kekuasaan itu ada dalam diri tokoh Semar. Ia Dewa Tua tetapi menjadi hamba. Ia berkuasa tetapi melayani. Ia kasar di kalangan atas tetapi tetapi ia halus di kalangan bawah. Ia kaya raya penguasa semesta tetapi memilih memakan nasi sisa. Ia marah kalau kalangan atas bertindak tidak adil. Ia mengindir dalam bahasa metafora apabila yang dilayaninya berbuat salah. Bentuk badan Semar juga paradoks seperti perempuan tetapi juga mirip lelaki. Kombinasi ketegasan dan kelembutan.